I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, I have a history in the world. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian, petunjuk hidup baru kita dari surat kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketujuh belas, dan beginilah bunyi firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17 Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapak kita. Satu hal yang harus terus Bapak Ibu dan saya imani, bahwa ketika kita menyebut nama Tuhan dengan iman, disitu Tuhan akan bekerja. Nama Tuhan tidak boleh kita ucap dengan sembarangan, barang jatuh jangan sebut nama Tuhan, kaget jangan sebut nama Tuhan, mau marah orang jangan sebut nama Tuhan. Tapi sebutlah nama Tuhan dengan iman dalam penghormatan. Saya ajar kepada Bapak Ibu hanya dua hal yang boleh kita sebut nama Tuhan dalam dua posisi. Yang pertama saat kita berdoa, yang kedua saat kita bersaksi. Bersaksi ini bisa dalam bentuk puji-pujian atau menyampaikan kesaksian rohani dalam bercerita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Ketika Bapak Ibu menyebut nama Tuhan dalam apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu ucapkan, perhatikan. Di dalam nama Tuhan ada keselamatan. Di dalam nama Tuhan ada pengampunan. Dan di dalam nama Tuhan ada pengabulan doa. Tuhan Yesus katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu. Amin. Pulang, praktek. Misalnya galon berat, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya angkat ini galon, saya bisa taruh di tempat yang saya sudah tuju. Misalnya takut, dalam nama Yesus ketakutan pergi. Misalnya gelisah, dalam nama Yesus segala kegelisahan pergi. Misalnya dikasih tugas sama bos dan ini berat, kita merasa di luar kemampuan kita dalam nama Yesus. Atas pertolongan Tuhan, pekerjaan ini bisa diselesaikan. Amin Bapak Ibu. Kita beriman demikian, amin. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, I've got history in my life.